Bagaimana sih caranya untuk menghitung jam tonton kita yang sebenarnya, kemudian nanti kita bandingkan di parameter jam tonton di channel youtube kita Oke, jumpa lagi dengan saya Riki di channel Riki Pranata Nah, seperti biasanya saya akan membahas tentang seputar youtube ya Jon Tetapi untuk video ini saya akan membahas tentang kenapa sih jam tonton saya atau jam tayang itu kok bisa berkurang ya Jon Saya akan menjawab alasannya kenapa Kemudian disini saya juga akan membahas tentang bagaimana sih cara menghitung jam tonton yang sebenarnya Yang sebenarnya, oke Langsung saja saya akan membahas tentang jam tonton kok bisa berkurang ya Jon Nah, jadi begini Sering kali saya membahas tentang view atau jam tonton Ya, tentang apapun itu terkait dengan waktu penayangan jam tonton ya Setiap video saya sering membahas tentang kenapa sih kok bisa berkurang ya Oke, sebelum lanjut saya minta kalian untuk subscribe channel saya ya Jon Subscribe kemudian kalian hidupkan loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan dengan berita atau video terbaru dari channel Riki Pranata Nah, jadi setiap video itu saya bilang kepada penonton bahwasannya Kenapa sih kok jam tayang itu bisa berkurang Itu alasannya karena kalian menonton video kalian sendiri ya Jon Menonton video kalian sendiri Nah, kita balik ke subscriber ya Jon Jadi subscriber bila berkurang itu bisa kita berpendapat bahwasannya Orang yang unsub di channel youtube kalian ya Jon Jadi wajar saja subscriber berkurang Nah, bagaimana dengan jam tonton yang berkurang Apakah orang yang sudah menonton kemudian mengambil kembali jam tonton dia? Ya, itu tidak mungkin Jadi yang mengurangi dari jam tonton kalian adalah pihak youtube Ya, kok bisa begitu? Ya, alasannya karena kalian sendiri yang membuat seperti itu Kalian berbuat curang Ya, jadi kalian melakukan yang namanya menonton video kalian sendiri ya Jon Nah, jadi kalian rela membuat yang namanya akun channel youtube yang banyak ya Jon Kemudian kalian menonton video kalian sendiri dengan satu perangkat Ya, satu perangkat atau satu HP atau satu ID Ya, satu HP memiliki satu ID Kemudian satu PC memiliki satu ID Kemudian kalian menonton video kalian sendiri dengan cara kalian ganti-ganti channel youtube-nya Kalian ganti-ganti yang namanya email dari setiap channel youtube yang kalian punya ya Ya, kemudian ya intinya kalian menonton video kalian sendiri dengan satu perangkat Ya, itulah yang dinamakan kalian curang ya Jadi alasannya kenapa sih kok jam tonton itu berkurang? Ya, alasannya karena kalian berbuat curang Ya Jon Jadi, youtube itu mengerti bahwasannya kalian itu membutuhkan jam tonton Ya, kalian membutuhkan jam tonton Jadi, channel kita itu tetap dipantau oleh pihak youtube Ya Jon Jadi, kalian berbuat curang Youtube akan mengetahuinya Oke, jadi Walaupun kita belum masuk masa peninjauan Channel kita juga akan tetap dipinjau Ya, jadi kalau kalian nih menonton video kalian sendiri secara berulang Jam tonton kalian akan berkurang Ya Jon Jam tonton Kalian akan berkurang Oke Dan satu lagi saya membuat video ini sesuai dengan pengalaman saya bermain youtube Jadi, saya tidak ada setting-settingan tentang video yang saya share di channel youtube saya ya Jadi, gini Saya bermain youtube juga ikut program yang namanya program baru Yaitu program jumlah minimum Tahun 2018 Ya Saya bermain youtube tahun 2018 Jadi, saya merasakan tentang bagaimana caranya untuk mendapatkan 1000 subscriber Dan 4000 jam tonton Ya Jon Jadi, saya mengerti tentang apa yang kalian rasakan Ya Jon Jadi, begitulah Ketika kalian menonton video kalian sendiri Jadi, jam tonton kalian itu akan berkurang Ya Jadi, berkurangnya bukan hanya sekali dua kali Bahkan kadang sering Paling lama Dan bisa juga channel youtube kalian jam tontonnya terhenti paling lama 3 bulan Ya Jon Oke, disini saya ada contoh channel yang jam tontonnya berkurang ya Ini dari salah satu teman di media sosial saya menanyakan hal ini Ya Jon Jadi, dia sempat mengirim fotonya terkait jam tonton dia Nah, yang ini Nah, disini kita lihat pada jam tonton sebelumnya Sebelum berkurang Ini subscribernya 823 subscriber Kemudian, jam tontonnya sebanyak 250 jam tonton Oke Kemudian, keesokan harinya Untuk subscribernya meningkat Yaitu Dari 823 subscriber Menjadi 828 subscriber Ya Artinya meningkat Untuk subscriber Kemudian, jam tontonnya Dari 250 jam Waktu tonton Menjadi 248 jam Waktu tonton Jadi, ini berkurang Dari 250 Berkurang menjadi 248 Artinya, 2 jam berkurang Nah Kemana sih Kok bisa hilang 2 jam tersebut? Kan tidak mungkin Orang sudah menonton video kita Kemudian, dia Mengambil kembali jam tonton Yang sudah menonton video kita Itu kan tidak mungkin Kalau subscriber mungkin ya Dia sudah subscribe Kemudian, dia unsubscribe Jadi Data subscriber kita itu Menurun Itu wajar ya Bisa kita pikir secara logika Itu wajar Ketika jam tonton Itu rasanya Tidak mungkin Karena Waktu tonton Sewaktu kita Menonton video orang Tidak mungkin Kita mengambil jam tonton Yang sudah kita tonton Terhadap video tersebut Itu tidak mungkin Jadi Seperti itulah Ketika kalian Menonton video kalian sendiri Jam tonton Kalian akan berkurang Bagi kalian Yang tidak percaya Dengan apa yang Saya sampaikan Silahkan kalian coba Di channel youtube kalian Kalian tonton saja Video Kalian sendiri Oke Oke langsung saja Kita melihat Bagaimana sih Yang sebenarnya Atau Bagaimana sih Caranya untuk Menghitung jam tonton Kita yang sebenarnya Kemudian nanti Kita bandingkan Di parameter Jam tonton Di channel youtube kita Ya Oke langsung Langsung saja Kita mulai John Oke langsung saja Kita mulai John Dengan bagaimana Cara kita untuk Menghitung jam tonton Yang sebenarnya Nanti kita bandingkan Dengan yang namanya Jam tonton Di parameter Yang suka Hilang Ya John Nah disini Saya minta maaf Saya tidak menggunakan Screen video Saya lebih suka Yang praktik Praktis Praktis saja Ya John Oke bagi kalian Yang belum memiliki Youtube studio Silahkan kalian download Di playstore Yang youtube studio Yang ini ya John Oke langsung saja Kalian klik Youtube studio Nah Jadi youtube studio ini Merupakan aplikasi Yang datanya Lebih cepat muncul Dibandingkan dengan Di youtube channelnya Jadi ketika kalian download Jadi ketika kalian download Dia otomatis data youtube Masuk di data Youtube studio Jadi bagi kalian yang disuruh Login terlebih dahulu Silahkan Kalian masukkan email Dan sandinya Tapi biasanya Langsung masuk Ya John Kemudian kalian klik Analytics Oke Analytics Nah disini Kalian klik Waktu menonton Menit Oke Waktu menonton Menit Nah jadi disini Adalah Waktu menonton Menit Jadi bukan jam Ya John Jadi dia Menghitungnya Per menit Ya John Nah disini ada Pengaturan Pengaturannya Dari 28 hari terakhir Atau 90 hari terakhir Atau 365 hari terakhir Kita hitung Satu tahun ya Satu tahun 365 hari Jadi kita Lihat data 365 hari Nah disini Disini adalah Hitungan per menit Yaitu 242.530 Ya John Ini hitungan per menit Jadi Nanti Kalian Bagi 60 Karena Satu jam 60 menit Oke Nah jadi Hasilnya itu Kalian Bandingkan Dengan Jam tonton Di parameter Yang hilang Nah disini Saya pastikan Jam tonton Yang ada disini Ini lebih akurat Ya John Dibandingkan Dengan Yang ada Di channel youtube Kita Ya Jadi jam tonton Disini Tidak akan Pernah Hilang Ya Saya pastikan Untuk youtube studio Ini akurat Tidak akan Pernah hilang Jadi Bila ada Perbandingan Bila ada Perbandingan Ketika Kalian Menghitung Dari jam tonton Kalian ini Kemudian Lebih besar Sorry John Oke Kemudian Kalian bandingkan Ya John Kemudian Datanya itu Lebih besar Disini Dibandingkan Di youtube Channel youtube Kalian yang sebenarnya Artinya Memang Jam tonton Kalian itu Berkurang Ya Oke Nah jadi Begitulah caranya Untuk menghitung Dari jam tonton Kita Ya Jadi kesimpulannya Nanti Hasil dari sini Kalian bagi 60 Kemudian Hasilnya Kalian bandingkan Dengan jam tonton Di channel youtube Kalian Yang di parameternya Bila mana Perbandingannya Besar Yang di youtube Studio ini Artinya Memang jam tonton Kalian itu Memang berkurang Karena mengapa Karena di youtube Studio yang ini Tidak akan Pernah Hilang datanya Ya Jadi disini Adalah jam tonton Yang akurat Ya John Oke Semoga video ini Bermanfaat ya John Jangan lupa Kalian like Comment Dan subscribe Channel ini ya John Terima kasih telah menonton